Dalam mitologi Yunani, Kalisto, putri Raja Likaon dari Arkadia, diakini sebagai salah satu pengikut Artemis. Kisah Kalisto adalah kisah liar dari bidadari hutan menjadi beruang surgawi. Semuanya bermula ketika Zeus, yang selalu suka menipu, memutuskan untuk mengejarnya. Salah satu versi mengklaim bahwa ia berubah menjadi Artemis untuk mendapatkan kepercayaan Kalisto, layaknya dewa yang berpakaian dewi. Sebelum menyadarinya, Kalisto mendapati dirinya dalam kesulitan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ketika kehamilan Kalisto terungkap, segalanya menjadi kacau. Muncullah Hera istri Zeus yang cemburu, yang mengubah Kalisto menjadi sekor beruang karena dendam. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Artemis yang melakukan perbuatan itu, yang marah karena Kalisto mengingkari sumpahnya. Apapun yang terjadi, gadis itu berubah dari bidadari yang polos menjadi penghuni hutan berkaki empat, lebih cepat daripada Anda bisa mengatakan drama ilahi. Seolah menjadi sekor beruang tidaklah cukup sulit, putra Kalisto yang bernama Arkas, yang lahir dari hubungannya dengan Zeus, tumbuh tanpa ibunya. Dalam sebuah kejadian, Arkas hampir membunuh induk beruangnya saat berburu, karena tidak menyadari siapa dia. Zeus yang merasa bersalah, turun tangan dan mengubah keduanya menjadi rasi bintang, Urza Mayor dan Urza Minor. Namun bahkan di bintang-bintang, Hera belum selesai. Bicara soal menyimpan dendam, ia mengutuk Kalisto untuk menyitari bintang utara selamanya, tidak pernah terbenam di bawah Cakrawala. Tipu daya Zeus bukan sekedar tipu daya yang cerdik, tipu daya itu benar-benar menghancurkan hidup Kalisto. Bayangkan Anda sedang menghabiskan waktu bersama sahabat karib Anda Artemis, tetapi ternyata Artemis adalah raja para dewa yang menyamar. Sungguh tidak keren sama sekali. Dampaknya sangat dasyat, Kalisto berubah dari seorang pemburu menjadi orang buangan sosial, lebih cepat daripada Anda bisa menorehkan anak panah. Hera, sesuai dengan sifatnya, memutuskan untuk menghukum korban alih-alih suaminya yang suka berselingkuh. Transformasinya menjadi beruang, bagaikan menembelkan tanda perusak rumah tangga berbulu pada Kalisto untuk selamanya. Seluruh kekacauan ini menimbulkan beberapa pertanyaan besar tentang kekuasaan dan keadilan dalam dunia mitologi. Zeus dapat melakukan apapun yang diinginkannya, sementara Kalisto harus membayar harganya. Namun jangan lupa ketangguhan Kalisto, ia mungkin telah ditipu, diubah dan dilempar ke langit. Tetapi kisahnya tetap hidup, setiap kali kita menatap Urza Mayor, kita teringat kisahnya, sebuah bukti ketahanan dalam menghadapi ketidakadilan kosmik.